Petugas gabungan melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kandang sapi di desa Wonosari, Kecamatan Puger. Mereka juga memeriksa kesehatan hewan ternak milik warga demi mencegah penyebaran wabah PMK. Maraknya penyebaran wabah penyakit mulut dan goku atau PMK yang biasanya menyerang sapi, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penanganan. Dengan dibantu oleh dokter hewan dan paramedik, sejumlah petugas teknis lapangan ketahanan pangan dan peternakan kawatan Jumber dan tingkat Kecamatan Puger melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kandang milik warga. Para petugas gabungan ini juga melakukan pemeriksaan satu persatu hewan ternak yang dipelihara oleh warga seperti sapi, kambing, atau domba. Upaya ini dilakukan oleh petugas demi menekan potensi penyebaran wabah PMK. Oleh sebab itu, para peternak diminta untuk tidak perlu panik, cukup melakukan pejegahan ataupun pengobatan seperti yang diedukasikan oleh petugas. Kejala-kejala seperti apa yang diketahui PMK ini Pak? Kalau sudah kena kejala, itu biasanya keluar airnya, liurnya itu ya, ada air liur, kemudian ada lesi di, di sini seperti sariawan di gusinya ini lah, ini di kosan juga ada, di romba mulut ini yang atas, ini ada lesi, ada luka, ini bersih, jadi ini sehat. Bapak, upaya tindakan-tindakan untuk antisipasi apa yang harus dilakukan Pak? Untuk dari dinas peternakan, ini sementara ini melakukan penyemprotan dan jiwetan di setiap kandang, ini untuk Pak yang pernah wapar di desa porosari, mulai disiadakan penyemprotan dan disirekan di tiap kandang, dan kemudian untuk olah-olah-olah yang terserang, kemarin sudah diobati, Alhamdulillah sudah berjalan akar. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jumper 1 TV, melaporkan.